Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana, membuka kegiatan pembinaan kesehatan Jemaah Haji tahun 2016 di Ruang Serbaguna Blok A Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Tercatat ada 500 orang calon Jemaah Haji dari 10 kecamatan di Jakarta Timur yang mengikuti kegiatan ini. Wali Kota mengatakan, kesehatan Jemaah Haji merupakan salah satu persyaratan mengikuti perjalanan haji. Oleh sebab itu, perlu disiapkan secara dini kondisi Jemaah Haji agar memenuhi syarat perjalanan haji. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan haji ini bisa dilakukan di tempat wilayah tinggal masing-masing calon Jemaah Haji. Wali Kota berharap agar para calon Jemaah Haji dapat melakukan pemeriksaan kesehatan sedetail mungkin. Bukaran yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan bersama Kementerian Agama berkaitan dengan calon Jemaah Haji. Jadi, sangat positif sekali. Dan saya berharap para peserta calon Jemaah Haji mengikuti saran-saran yang diatur oleh Dinas Kesehatan. Dan nanti kalau disarankan oleh petugas dari dokter ya, Pak Ibu Arjit, RSI ikuti, karena ini kan untuk nanti waktu perjalanan menaikan kepada Haji itu bisa sudah sempurna. Ini tujuan dari Binas Kesehatan itu mempersiapkan calon gemar Haji siap dari Kesehatannya, terus secara fisiknya juga siap, administrasikan juga.